Pemirsa membangun usaha dengan pasangan ada kelebihan dan kekurangannya. Berikut tips membangun bisnis dengan pasangan agar usaha Anda bisa sukses dan awet. Membangun bisnis dengan pasangan memberi manfaat lebih dari sisi psikologis. Bermisnis dengan pasangan juga lebih mudah untuk menyatukan pandangan. Di samping itu, intensitas untuk berkomunikasi juga lebih besar karena didukung semangat kebersamaan yang tinggi. Namun, kedekatan pribadi justru bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha. Perlu pengelolaan profesional agar usaha lebih imun dari masalah pribadi. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membangun bisnis bersama pasangan. Pertama, buat kesepakatan tertulis. Aturan berisi aturan main bagi pasangan dalam menjalankan bisnis. Surat kesepakatan kerja bersama tak hanya berlaku bagi bisnis dengan modal besar. Bisnis kecil pun sebaiknya membuat surat kesepakatan kerja agar lebih kuat buat perjanjian di depan notaris. Kedua, porsi modal. Modal usaha harus dicatat secara jelas. Besaran porsi modal ini yang menentukan persentase saham dari masing-masing pihak. Ini tentu sangat memudahkan jika suatu saat terjadi perubahan modal. Ketiga, pembagian kerja. Pembagian tugas wajib dilakukan agar bisnis Anda tak jalan di tempat atau malah lebih cepat gulung tikar. Pembagian kerja juga menjadi acuan mengenai besaran gaji yang akan diterima. Jika suatu hari salah satu pasangan mulai tak optimal dalam bekerja, tak tertutup kemungkinan adanya perubahan pembagian kerja. Keempat, memisahkan rekening. Managerial keuangan yang baik juga mesti dijalankan dalam bisnis bersama pasangan. Yaitu dengan memisahkan pengelolaan keuangan bisnis dengan rumah tangga. Jika tak dipisah, uang yang mestinya digunakan untuk modal justru habis. Kelima, bentuk badan usaha. Dengan membentuk badan usaha, Anda dan pasangan akan lebih mudah dalam mengelola bisnis. Pemilihan bentuk badan usaha sebaiknya mempertimbangkan tiga hal, yaitu skala bisnis, klien, dan perkembangan usaha. Bentuk badan usaha berupa perusahaan terbuka atau PT adalah yang paling baik. Sebab jika terjadi perceraian, pembagian usaha lebih mudah dengan menjual saham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!